Alright, good evening everybody. Good evening. How are you there? Still okay? Or is it too tired for you? Apakah merasa capek, lelah, atau gimana? Pasti, karena kemarin kita masih belajar, belajar lagi gitu ya. Tapi harus semangat ya. Ingat, tujuan kita apa, ya enggak? Oke, ya tentu saja. Sebelum kita mulai untuk belajar kita hari ini, ada baiknya share panggilan satu persatu ya. Mbak Amina, Mbak Amira. Mbak Amina ya, ya masih belum datang. Mbak Eka Nurfitasari. Still. Mbak Yuli. Oke, terima kasih. Mas Yuga? Oke. Mas Yuga, kamu apa-apa? Because your voice is not really good. It's like too tired or flu. Am I right or am I wrong? Hmm, why? Oh, I got it. Just pay attention with my voice. Oke, Mas Yuga? Oke. Thank you. Oke, Mbak Neneng. Oke, Mbak Widayanti. Mbak Widayanti kemana ya? Biasanya Mbak Widayanti yang paling aktif. Iya. Hello, Mbak Widayanti. Where are you? Oh, maybe. Maybe she wants to do something. Oke. All right. Hanya lima, empat orang yang hadir. Empat mahasiswa. It's okay. Maybe we can start our lesson for today. All right. Oke. You know, last Sunday we have learned about scheming, right? Tentang scheming. Oke. Hanya ada tiga orang yang hadir, tetapi satu lagi gak hadir di sini karena izin katanya. Yang hadir cuma Mbak Widayanti sama Mbak Yuliatin. Iya. All right. Mbak Yuliatin. Mbak Yuli. All right. Can you explain for us what you have learned last Sunday? Hmm. Not scheming. Scheming. Yeah. It's just what? Yeah. Almost similar with the scanning. All right. Can you tell us what is the similarity? Hmm? Hmm. Oh, maybe you are so tired for today. I know you. Oke. Siapalah yang bisa jawab walaupun kemarin tidak hadir di TTM. Who can answer my question? What is Kimi? Meneneng? All right. I know that you have already watched our video on last Sunday. Even though you didn't come last Sunday. All right. So, can you tell us what is Kimi? Mm-hmm. 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 Specific information. Mm-hmm. Mm-hmm. The books are The books are etc. Dan lain-lain. Yeah. 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 Hampir mendekat ya, Mbak. Jawabannya. All right. Mungkin sudah pada lupa. Apalagi Mbak Yuli sudah mungkin kecapean dari kerja. Ya udah. Nggak apa-apa. Serang ingatin lagi ya. Bahwa Scheming adalah How to read quick quickly to get the general idea Bagaimana mendapatkan ide ide pokok ide pokok Ya, ide pokok. Jadi, biasanya general idea it is in the first or in the last End the last apa? Iya, benar sekali. Jadi, Scheming yang kemarin kita pelajari itu ialah sebuah teknik strategi. Sebuah teknik bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi untuk membaca cepat. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang scanning. Nah, scanning juga seperti itu. Itu merupakan sebuah teknik strategi mendapatkan informasi secara cepat. Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Ada yang bisa? Apa perbedaan what are the differentiate between scanning and scheming? Can you explain for us apa perbedaannya diantara kedua tersebut? Ayo, ada yang tahu? Kemarin kita sudah bahas lho. Atau gimana? iya, perbedaannya. Sudah pandang penulis skimming. Terus, kalau untuk scan ini? ya, benar. Kita nyarinya. yang lainnya diabaikan yang kita perlukan atau yang utamakan katakun kunci. Biasanya kata kunci itu berupa apa, mbak? Usually, what are the key terms? Kata kuncinya itu biasanya apa? Contohnya, umur, nama tempat, nama tempat, seperti itu. Tetapi, perbedaannya adalah perbedaannya itu kalau di scanning kita hanya mencari kata kunci or key keyword. Tetapi, kalau untuk skimming, we read quickly how to find general idea. Jadi, sudah paham? Sampai di sini? Sudah? Sudah paham nggak? Nah, lagi seremotanya untuk mengingat kembali ya, biar tidak lupa lagi tentang skimming. Nah, kita kan kemarin sudah mempelajari skimming ada tiga pokok bahasan, yaitu skimming di dalam point of view, terus general organize organize ideas terus sama di text yang gambar. Nah, so, for those three of the materials, do you have any question? Ada pertanyaan? Halo? Halo? ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ya udah, sertanya ya, kalaupun nggak ada pertanyaan, sertanya. Alright, okay, for Mbak Yuli. Alright, you know that we have learned about scheming for point of view. So, can you explain for us what are the characteristics that you know in the point of view when we want to scheme? pro and contra. Can you tell us what is pro, what is contra? contra? hmm, 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 maybe, response our state statement ya fokus mbak, fokus atau tidak tarik nafas dulu terus dikeluarkan oke, ya bener sekali ya belum makan, makan dulu di sana, gak apa-apa mbak, makan dulu sambil belajar, gak apa-apa, makan dulu ya makan dulu nanti sakit loh, oke so, bener yang dikatakan mbak Yuli absolutely that's right if you want to use scheming in the point of view tau gak apa arti point of view sudut pandang dari si penuh, si penulis nah, terkadang kan di dalam sudut pandang di dalam sebuah tulisan itu, kita lihat berbeda-beda gak sudut pandang kita sama untuk si penulis pasti berbeda B berbeda-beda nah, di dalam perbedaan ini ada dua yang kita karakteristikan yaitu for dan against for itu artinya untuk pro dan against itu artinya untuk contra ya, contra jadi kalau for itu ciri-cirinya ya iya adalah ciri-cirinya itu si penulis itu biasanya dia pro dalam suatu statement atau di dalam sebuah pernyataan dia itu pro biasanya kalau di dalam bentuk pro itu dalam bentuk positif positif tetapi di dalam bentuk contra si penulis itu merupakan contra dia berlawanan berlawanan terhadap statement orang dan statement si penulis biasanya contohnya kan kalau untuk contra si penulis kan kita lihat dia contra dengan rokok karena dia mengkonsumsi rokok tetapi kan buat orang-orang itu kan apakah itu memang against atau pro kalau buat orang-orang pro kan pro kan kalau untuk orang kan pro untuk melawan merokok ya enggak tetapi kalau untuk si si perokok itu pro juga pro juga kan karena dia tidak melawan si tidak melawan rokok ya enggak karena dia suka merokok ya enggak betul tidak nah jadi seperti itu jadi di dalam penulis itu kalau untuk pro biasanya dalam bentuk negat negatif oke sudah tahu ciri-ciri nya untuk pro dan contra for organs understand sudah paham oke kalau sudah paham tertanya lagi ternyata mbak Santi sudah disini hello mbak Santi welcome can you hear my voice that's good how are you there oh it's okay it's okay yeah anyway you have already listened for our discussion just now right about scheming for point of view so i want to ask you what have you listened for our discussion just now apa yang sudah kamu dengarkan barusan aha pro itu biasanya dilawan sama si penulis maksudnya maksudnya contohnya bisa gak buat contoh kalau perokok ya tetapi agak-agak gimana gitu ya mbak agak-agak bingung gitu membedakan perumana contra tetapi harus hati-hati harus lebih detail untuk menganalisis karena bisa kita lihat seperti contoh tentang perokok tadi sama-sama negatifnya dia tetapi kita lihat si penulisnya itu siapa si penulisnya itu pro atau contra terkadang si penulis mengatakan statement orang statement orang mengatakan bahwa rokok itu berbahaya yang itu artinya itu statement orang pro atau kontra pro statement orang antra pro terus kalau si penulis mengatakan bahwa rokok itu tidak tidak berbahaya bagi dia kenapa karena dia menikmati atau mengkonsumsi iya jadi itu pro atau kontra 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 ada yang bisa menjelaskan kan yang kita lihat sekarang itu si penulisnya karena kan kita kan menganalisis tulisan seseorang bukan tulisan atau pendapat orang lain kan terkadang kan di dalam tulisan atau di dalam teks itu kan terkadang si penulis mengatakan pendapat orang iya enggak pendapat orang tetapi pendapat dia juga berbeda jadi kita fokusnya untuk pendapat si penulis itu oke ada pertanyaan apa belum ada ya masih menyimak oke bagus itu tandanya masih fokus oke that's good alright so can we continue for our new topic for today alright thank you very much oh i want to ask mas yoga if you have any question mas yoga please ask me okay because you always keep silent for our class oke don't be worried oke jangan jangan khawatir jadi serbis ini kita sama-sama membantu sama-sama belajar oke alright but with can you hear my voice alright thank you mas but with I cannot hear your voice alright so let's continue or let's move on to module 7 oke module 7 it's about finding topics words and conversation conversation alright so di dalam module 7 ini in this module we have goals tujuannya kita mempelajarkan ini yang pertama adalah first showing the topic in a group of words menunjukkan topic topic dalam sebuah kata kelompok kata and the second is recognizing the words that is not included in the article and then the third dividing the sentence based the topic in the article membagi kalimat berdasarkan topik yang ada di dalam artikel artikel oke and then the fourth is compiling the text based on the top topic compiling disini artinya menggabung menggabungkan teks itu berdasarkan topik-topik yang ada di dalam teks oke jadi itulah tujuannya kita mempelajari ini ya mbak jadi khususnya atau fokusnya kita mempelajari ini ialah top topik oke mbak topik oke alright let's move on so before we we are going to talk about topic i want to ask you what is topic apa itu topic mbak buat trending topic itu mbak santinya buat trending ya benar trending topic ya yang biasanya kita bicarakan karena itu sangat trending ya mbak ya terus mbak mbak santinya ini biasanya kalau trending topic itu apa yang harus dibahas apakah kata apakah paragraf atau apakah masalah 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 itu dalam bentuk pokok bahas bahasan atau kata ada tadi yang mengatakan pokok bahasan siapa itu mbak yuli mana mbak yuli ya mbak yulinya sudah makan ya gak apa-apa makan aja dulu mbak gak apa-apa mbak sambil makan gak apa-apa kok daripada sakit ntar loh oke oke jadi saya mau tanya apakah pernah menemukan do you ever find do you ever find that in the text there is no topic have you ever find sudah pernah gak menemukan sebuah teks itu tanpa topik hello mostly no so what if what if there is a text without topic bagaimana jadinya kalau teks itu tanpa topik rancu benar always weird iya gak aneh weird oke aneh karena kita membaca kenapa topiknya ini gak ada ya kok semua yang dibahas benar tidak pasti kita bingung apa yang kita baca tidak dapat apa yang kita baca karena semua itu dibahas jadi topik itu merupakan juga tools for reading nonfiction oke alright so finding topik we have to understand a paragraph because it is important to find the top the topic so the second the topic is the idea to which all of the details in the paragraph refer oke jadi ini artinya topik merupakan ide yang sangat detail di dalam para paragraph and then the third a topic is usually expressed as a word or phrase jadi sebuah topik itu biasanya dalam bentuk kata sebuah kata sebuah ingat ya dikasih bawai sebuah kata atau frah frasa atau frasa atau phrase oke kita mau tanya sudah pernah belajar frasa gak atau phrase ya dalam bahasa inggris sepertinya sudah pernah kita pelajari itu disini sudah itu yang ini saya ingatkan kembali bahwa frasa itu biasanya tidak ada kata subjek yang melaku melakukan biasanya subjek itu tidak ada melakukan atau tanpa verb ya gak tanpa verb contohnya kan kalau biasanya tanpa verb itu smoking gitu loh kalau biasanya subjeknya itu tidak melakukan sesuatu gitu loh oke gak ada melakukan sesuatu oke alright so and then the last the topic is the subject being discussed jadi topik itu adalah yang didiskusikan atau yang dibahas yang dibahas di dalam sebuah teks kalau sebuah topik tidak ada dibahas di dalam teks itu itu artinya itu merupakan sebuah cerita yang asal dibuat jadi kita si pembaca merasa sangat tidak beruntung ya gak tidak beruntung untuk membacanya lagi ya gak terasa sia-sia kita membacanya betul tidak nah jadi seperti itulah topik topik merupakan sebuah pokok bahasa oke pokok bahasa biasanya di dalam topik itu dalam berbentuk person place or thing oke biasanya ya biasanya topik itu dalam bentuk person place or thing oke sudah ada pertanyaan ada pertanyaan sampai sini do you have any questions so far about this one oke so far so good that's good jadi kalau memang ada pertanyaan tolong ditanya ya oke so let's move out so setelahnya tadi kita belajar tentang topik itu apa penertian topik itu apa nah i want to test you oke i want to test you so please explain or please mention what is a topik after you see these pictures bisa lihat gambarnya enggak nah jadi apa topik yang berdasarkan gambar di sini ada tiga gambar c-word ada yang lain c-word kata mbak yuli yang lain gimana ada yang lain ah apa space yes fishes fish fish siapa yang mengatakan fish who say fish siapa yang who answers fish species in the ocean underwater oke jadi ya sepertinya ketika kita lihat gambar ini itu merupakan ada yang dominan yang kita lihat tidak dominan yang sering muncul apakah terumbu karak ini yang sering muncul kita lihat di gambar ini terumbu karak benar yang dari kebanyakan i ikan jadi jawabannya adalah fish jadi jawabannya adalah fish oke ikan jadi seperti itu juga paragraf atau teks kalau teks itu ada yang dibahas atau dominan yang dibahas pasti itu merupakan sebuah topik oke seperti inilah dia oke so let's try again alright let's try again can you find the topic of this paragraph who answer it mbak siapa yang jawab wah mbak neneng keren ini cool alright mbak neneng how do you know that the topic is water all right can you show us hmm 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 yeah thank you very much mbak neneng iya betul sekali apa yang dikatakan oleh mbak nenek mbak neneng jadi jawabannya adalah water nah benar sekali kata mbaknya karena water itu merupakan yang sering dibahas di dalam paragraf i ini oke ya kalau kita menemukan sebuah topik remember that is must be a word or phrase itu harus sebuah kata atau frasa oke tidak send sentence tidak complete send sentence oke mbak so far do you have any question about this one oh really oke that's good so alright oke we could see that the topic tadinya tentang water air karena alasannya it was repeated again and again karena diulangi secara terus mener merus dan this is a good way to help us find a topic looking for repeated words or phrase ini merupakan salah satu cara bagaimana kita menemukan sebuah top topic dengan melihat kata-kata yang diulangi atau frasa alright so now try this one jadi coba ini ya lagi what is the topic of this paragraph Williams siapa yang jawab Mbak Neneng Mbak Neneng how do you know that Dennis Williams Berg of this topic alright can you show us and then and then 100 cent century oke sudah paham Mbak Mbak Nenengnya sudah mengerti sekali sepertinya langsung bisa dijawab dengan mantap ada yang berbeda pendapat dari Mbak Neneng tidak sepertinya Mas Yoke sudah berbicara oke tidak jadi bagaimana dengan yang ini Kolonial William Berg apakah itu benar no apakah ini jawabannya kolonial William Berg apakah itu topiknya ketujuh dengan itu atau gimana enggak why you disagree agree aha ya benar sekali ya benar sekali itu bukan merupakan sebuah topik yang kita cari di dalam teks ini karena topiknya itu tentang Williams Berg ya enggak Williams itu nama tempat atau nama orang ya nama it's a place oke ada pertanyaan sejauh ini enggak ada sepertinya pokok bahasan hari ini sepertinya sudah paham semua ini ceritanya sudah 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 paham semua ini makanya menjawab di dalam paragrafnya bisa semua ini keren pasti membaca buku ini semua ya kan ya enggak mbak oh really jadi ingat saja ya tadi yang dikatakan ser bahwa topik itu merupakan sebuah bahasan sebuah bahasan oke sebuah pasti itu yang sedang dibicara atau dibahas oke dan biasanya kalau topik itu yang diulang u ulang yang diulang ulang oke nah jika sebuah teks itu tanpa topik jika sebuah teks itu tanpa topik pasti cerita dari atau jalur dari cerita tersebut tidak menarik karena tidak satu kesatuan ya enggak di paragraf pertama dibahas tentang air paragraf kedua dibahas tentang hewan apakah itu sangat satu kesatuan kalau masuk kan biasanya kan kalau kita tidak biasanya kan kalau topik itu sangat tidak satu menyatu di dalam sebuah teks pasti rancu kan contohnya tidak di dalam paragraf pertama itu si penulis bicara tentang air yang kedua paragraf kedua si penulis bicara tentang hewan ganas atau hewan darat apakah itu sebuah topik yang sangat bagus di dalam sebuah teks tidak kan tidak kan iya eh seperti yang kalau kita menulis kalau ada topik pasti ada yang mendukung dari sebuah topik tersebut ya enggak atau supporting di details sudah belajar tentang writing ada mata ada mata kuliah writing semester ini writing berapa oh writing satu sudah dipelajari tentang topik belum ya ah not yet oke jadi nanti kalau udah tahu bisa dipelajari tentang topik lebih lanjut oke oke masih ada pertanyaan sudah paham cobalah dulu mas yoga diketik aja dulu mas yoga apa yang sudah pahamnya ya karena mas yoga enggak bisa berbicara cuma diketik aja dulu kita lihat dulu nanti oke mas yoga oke jadi disini saya juga ingin make sure that you have already understood really really understand about this course oke jadi saya enggak mau melewatkan gitu saja kalau memang tidak mengerti atau tidak paham tolong ditanyakan ke masalah oke alright so let's move out alright so finding the topic the topic of a paragraph is not always repeated nah tadi kan kita lihat kan itu sebuah paragraph yang topiknya diulang-ulang tetapi tidak selalu katanya tidak selalu karena dalam arti kalau sebuah topik itu atau katanya di dalam paragraph atau dalam penulisan selalu diulang-ulang katanya itu namanya ridan ridan dance tau enggak apa ridan dance ridan dance ah ah tumpuk-tumpuk jadi paragraph kita itu enggak bagus ya enggak yang enggak bagus jadi biasanya kalau sebuah text itu misalnya kan tadi water ya enggak halo tadi kan ada ada text yang kita lihat water ya enggak di dalam text itu ada banyak tentang water kat ditulis water 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 dan water makanya kita katakan itu topiknya yang selalu diulang-ulang tetapi sebuah tulisan atau seorang penulis itu tidak semuanya menggunakan kata yang sama biasanya mereka itu menggunakan kata ganti seperti it ya it ya enggak it itu refers to the water jadi itu enggak semuanya kata-kata itu yang diulang oke jadi jangan sampai terjebak oke jangan sampai terjebak karena dibilang Sir Andi topiknya itu harus diulang-ulang katanya kita lihat mana ini kata yang paling banyak disebutkan di sini oh tidak seperti itu karena si penulis itu tidak mau lihat tulisannya itu jadi ridan ridan dan si oke terlalu banyak kata yang diulang-ulang jadi si penulisnya itu tidak menyukai tulisannya nantinya oke ya jadi kalau tadi kan serkatakan water diganti dengan it biar tidak kata itu diulang-ulang oke sudah apa sudah paham alright let's move out so sometimes you need to look for multiple reference nah ini multiple reference seperti yang serkatakan tadi ya words or phrases that refer to the same same thing seperti yang dikatakan serta ini artinya kita melihat that refer to the same thing reverse yang sama atau yang mengacu kepada benda yang sama misalnya tadi kan water itu refers to the it ya enggak oke oke saya mau tanya apakah sudah dipelajari bagaimana di dalam structure itu tentang pronoun kata ganti sudah kan berarti sudah paham nanti melihat bagaimana topik itu ditemukan di dalam sebuah paragraph alright so do you have any question about this one so far so good alright that's good let's move out ok so the topic is always stated in the in the text jadi topik itu selalu dinyatakan di dalam text karena topik itu di dibahas di dalam text jadi biasanya di dalam pikiran kita kalau membaca kalau kita membaca biasanya ada pertanyaan seperti ini what is the text about jika ada pertanyaan seperti itu di dalam pikiran kita pasti itu related to the top to the top alright ok sudah paham ada pertanyaan tidak ada ya alright that's good let's move out look for example page 7.2 iya sudah paham sudah dapat ok who wants to read siapa yang membaca siapa yang membaca alright that's good go ahead please hmm hmm thank you very much for mbak yuli nah jadi ini merupakan cerita tentang keluar keluarga so how do you know that this story or this text about family bagaimana mengetahuinya iya hmm because there are kinds of family in this or parts of family in this text ya contohnya tadi tentang wife children daughter sons married children juga jadi kita perlu juga memperhatikan garis-garis eh atau maaf kita memperhatikan kata-kata yang sudah di tebali iya di tebali biar cepat tebal biar kita lebih gampang lebih mudah menentukan topik apa ini ok ok alright so alright so let's do for activity 1 until 3 activity 5 and activity 6 alright jadi sekarang tugas kita ini menentukan topik yang but determining of the top topic alright activity 1 so i give you maybe maybe 5 minutes to answer activity 1 and until activity 5 and 3 sorry activity 3 5 minutes ok so please find the topic and then please tell me about the reason why do you choose that topic alright understand udah paham alright jadi diharapkan jangan dilihat dulu kunci jawabannya ya mbak biar kita dapat latiham ya kalau soal salah benar itu udah biasa tetapi bagaimana kita dapat memahami sebuah soal itu itu yang sangat kita utamakan oke mbak alright 5 menit ya mbak 5 minutes oke let's start right now mete sì c'cup te 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 te